Kalau dibilang plopper, mungkin di mesin UV yang 1,8, yang kecil, yang ada putihnya, mungkin saya bisa katakan iya. Sobat G, Print Media, Verticalizer. Saat ini saya bersama Bojan Klinis. Karena sobat yang satu ini, itu dia, kadang-kadang saya yang khawatir, pembicaranya nyerempet-nyerempet yang gak jelas. Di luar konteks ya. Makanya itu dia, nama semakin buruk untuk. Oke, mas Bojan, katanya nih, saya dengar ya, dari mas Bojan ini kan selaku, apa bilangnya? Dia bilang provokator, gak bersedia di ngomong provokator. Eh, gak apa-apa sih. Dia sebagai pelakor. Pelakor, ya. Pelakor drama UV. Saya memang tidak menguasai teknologi UV lah ya. Oke. Jadi banyak kalau ceritanya. Boleh. Jadi sebetulnya kalau dibilang pelopor tadi, mungkin ada beberapa vendor yang sudah pertama ya, sebelum kita. Karena Gading Munez sendiri itu main di digital kan di akhir 2016. Ya. Nah, memang pada saat itu, 2017, ya 2017 pada saat kita main ke digital printing, itu di Agustus tepatnya pas SPE, SPE 2017 itu, yang mana, memang UV udah ada nih, ya UV mesin China ya, mesin-mesin kecil, yang lebar 1,8 itu, di saat orang lain susah untuk masukin yang ada putihnya, jadi saya mau ke white, ya. Kita bisa masukin, nah dari situ mulai nge-boom, gitu loh, yang e-color itu, e-color the legend lah, kalau kita bilang ya. Karena pertama kali, kita bisa mengklaim pertama kali mesin China yang kategorinya indoor ya, 1,8 atau 1,6, itu yang ada putihnya, gitu. Jadi kita pertama kali, ya sesuatu yang baru. Nah, jadi makanya mungkin teman-teman digital printing itu, wah, gitu loh, wah, ini ada sesuatu yang baru nih dari Gading Munez. Gading Munez, padahal Gading Munez kan di digital printing pemain baru, gitu loh. Nah, seiringnya jalan, ya waktu itu, sampai sekarang, sampai sekarang, sampai sini, sampai sini, ya semakin nge-boom lah. Nah, baru teman-teman vendor lain mulai ngikutin, seperti biasa. Ini trennya, oh, di UP nih, marketnya UP. Karena kita udah pertama, jadi market itu, ya kita grab duluan kasarnya gitu. Ya, terutama di digital printing. Itu sih. Seperti itu. Ya, kita balik lagi, kalau dibilang plopor, mungkin di mesin UV yang 1,8, yang kecil, yang ada putihnya, mungkin saya bisa katakan iya. Karena saya ada di dalamnya waktu itu. Oke, pakai UV. Oke. Keluhan utama dari UV, ya memang tadi, tinta putih pasti. Udah pasti dari tinta. Ya, tinta putih. Apalagi saat ini, sudah segitu bagusnya. Sehingga tidak mudah membuat head rambut. Gini, kalau dibilang bagus, plus minus ya. Kita karena varian untuk mesin, terutama UV China itu, kebanyakan kan seri Epson ya, yang kecil itu. Mulai dari XP-600, saya bisa katakan, untuk tintanya ke XP-600 itu, terutama putih, ya kita, makanya kita udah gak jual kan. Tintanya XP-600, gak begitu, ya maksudnya gak begitu kita rekomendasikan. Kalau memang yang ada putihnya, kecuali CMYK doang. Rasanya gitu, makanya. Nah, kalau untuk, memang kalau tinta putih dari awal, karena kan nge-develop ya, dari awal gitu, ya semakin kesini sih udah lumayan ramah terhadap read head gitu loh. Karena kita udah mulai beberapa kali, oh, coba pakai yang ini, coba pakai yang ini, kasihannya gitu lah, dari awal-awal dari 2017 itu, ya gitu. Dan trend market-nya untuk saat ini kan, di, apa namanya, di UV sendiri, itu udah jarang yang pakai putih, Pak. Saat ini ya, saat ini. Dulu mungkin satu atau dua tahun yang lalu, rame lagi UV, karena market UV itu kalau aku lihat awalnya rame, slow, rame lagi nih. Nah, yang pas rame-nya lagi ini, karena ada, dulu itu kayak pemain sticker ya, yang stripping, dekal motor, yang tie-look gitu. Yang, ya orang bilang itu tie-look. Jadi, di, apa, dicetak di sticker transparan, ya, itu putih doang, sama warna, gitu. Trend-nya pada saat mungkin dua tahun yang lalu. Saat ini, ya, trend itu slow lagi gitu loh, Pak. Di market ya. Oke, jadi dengan kemajuan teknologi yang ada, pertama dari segi head lah ya, mempergunakan head yang lebih baru. Kestabilan, lebih terjaga. Betul. Jadi, untuk masalah clocking, atau head lampe, sudah lebih bisa diatasi. Sudah bisa, lebih bisa diatasi lah ya. Betul. Gitu, untuk saat ini. Karena, saat ini tuh, untuk semua UV ya, di mesin-mesin kecil, di UV kecil, itu pakai print head-nya itu, I-3200 dan I-1600, gitu. Yang lagi naik sih memang I-1600 nih, gitu. Karena di seri Epson yang sekarang yang lagi, apa, yang lagi, beredar di Indonesia nih ya, itu ada tiga print head seri Epson itu. Kalau dari atas itu ada I-3200, tengah-tengahnya I-1600, paling bawahnya X-P-600. Kenapa bisa, ya, bisa kelompokan ini, karena dari harga. Ya. Nah, harga paling atas kan I-3200, udah lumayan, kasarnya gitu. Nah, I-1600, tengah-tengahnya, karena ya harga pasarannya masih di bawah. Di bawah I-3200. Ya, lebih terjangkau. Nah, kalau X-P-600, ya semua udah tahu ya. X-P-600 memang murce ya. Ya, murah sekali. Nah, itu. Nah, ini kebanyakan kita juga nge-push-nya ke I-1600. Ya, nge-push-nya ke I-1600 karena kita ada strategi maratetim tersendiri lah. Itu nggak perlu saya jelaskan di sini juga. Nanti bisa jelasan. Iya. Nah, perkembangan UV, sampai saat ini kan sekarang mbak kan sudah menyentuh DTS. Adanya UV DTS. Seberapa Celsius sekarang potensinya itu? Kalau dibilang seberapa jauh potensi ya, mau UV Roll 2 Roll, UV DTS, UV Flatbed, itu punya market masing-masing. Oke. Sebetulnya ya. Cuma ini perkembangan teknologi yang semakin maju. Bisa dikatakan, satu tahun itu bisa sekali sampai dua kali perkembangan teknologinya. Ya, mungkin kita bicara UV DTS nih. Ya. Sebelum ke fungsi ya. UV DTS kan satu tahun yang lalu, ya mungkin baru nginjek satu tahun, baru yang gluting dulu. Ya. Setelah itu lalu ke pet AB, yang mana lemnya itu ada di pet A, ya kan. Nah, kurun kurang dari satu tahun, perhitungan saya, kurang dari satu tahun itu, udah ada lagi yang gold. Bisa ke silver, bisa ke gold, bisa ke silver. Metalik? Ya, metalik lah. Pasannya gitu. Oke. Itu kan UV DTS, itu perkembangannya kan nggak sampai setahun. Nah, itu secara perkembangan. Ya. Nah, kalau secara fungional, yang tadi aku bilang, flatbed dan UV DTS ini, sebetulnya sama-sama untuk merchandising. Lebih banyak kesana. Ya, lebih banyak kesana. Cuma, kalau untuk yang flatbed, lebih ke merchandisingnya itu yang long term kalau menurut aku ya. Dalam artian, kayak bikin gantungan kunci, yang casing handphone, yang long term itu pelakat-pelakat. Ya. Ya, kalau UV DTS, karena basicnya saat ini masih lem, jadi untuk yang flatbed, ya, contoh ya, teman-teman I.O mungkin, ya, W.O. Jadi, yang untuk sekali, apa, ngasih gitu loh, sekali ngasih, nggak dicuci-cuci segala macam, karena ya memang plus minusnya, ya pasti ada kelemahan dan kekurangan. Ya, kelemahannya di UV DTS, memang saat ini tuh, dia masih basicnya tuh lem. Ya, yang mana kalau ditaruh di media keras yang panas, dia bisa, bisa melupas, atau bisa, apa namanya tuh, geser ya. Ya, atau mungkin taruh di handphone kan panas tuh, ini biasa dia geser. Saat ini ya, tapi harapan saya itu, kedepannya, itu UV DTS ini bisa secara kualitas untuk kekehanan si lemnya itu mungkin sama kayak UV DTS. Ya, apa, lebih long term. Ya, harapan kita lebih long term. Tapi, apa namanya tuh, dengan adanya teknologi, kita, kita juga nggak boleh gym aja, kita harus ikutin. Nah, makanya, Gading Muni sendiri mungkin bisa dikatakan, saya klaim lagi, UV DTS yang pertama kali masuk di Indonesia. Karena dulu yang masih pakai glue ink, nah itu, masih pakai yang 30 cm, double X pin 100 cm. Yang lain belum pakai, biasanya gitu loh. Nah, kita udah menggunakan. Ya, secara teknologi kan Gading Muni, apa-apa, baru lagi sesuatu yang baru. Nah, ini kan mau ada pameran lagi nih. Ya kan, pameran di SPE, tanggal 11 sampai 14. Kita juga menghadirkan sesuatu yang baru juga di UV. Oh, oke. Ya, UV fluorescent ya. Ada UV fluorescent ya. Ya, saya kasih kisih-kisihnya, bocorannya juga. Jadi, nanti yang ditembak, ditembak lampu UV tuh, dia nyala. Ya, di vendor line saya lihat belum ada juga gitu. Dan kebetulan, ya waktu tahun pameran tahun lalu ya, eh, ya, GPPE. Sorry, GPPE itu kita udah pertama kali gitu loh. Ya, bulan lalu ya, bulan-bulan sebelumnya lah. Dan itu, udah ada customer yang pasang, udah ada yang beli lah. Ya, berarti kan ada marketnya, tapi memang belum tersebar. Ya, gitu. Itu di UV ya, yang kita punya ya. Nah, sudah terbukti lah ya, bicara UV panjang dan lebar secara lancar. Karena saya belajar sama Pak. Nah, Pak Pojani nih, sekarang saat ini ingin diberi tanggung jawab. Oke. Untuk menangani penjualan secara-secara nasional. Iya, betul. Itu seperti itu. Betul. Tantangannya tidak mudah? Dibilang mudah, bisa katakan mudah. Dibilang tidak, bisa saya katakan tidak. Mudah itu kalau kita bisa kerjain, Pak. Dan kita mau ngerjainnya. Kalau saya bilang itu susah, berarti ya saya nggak mau ngerjain. Kasiannya gitu. Oke. Oke. Pasti semuanya itu ada jalannya, Pak. Dan ada caranya juga. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Caranya? Iya. Ya, karena ini teman-teman genset ya. Caranya nggak usah dibahas, Pak. Nggak usah dibahas. Pokoknya rahasia-rahasia. Sudah. Iya. Karena kan ini nanti rahasia lapur ya. Jadi menangani penjualan nasional untuk semua produk? Semua produk printing ya. Semua produk printing saya dikasih tanggung jawab. Ya, tentunya bukan saya juga sendiri ya. Kita punya tim juga di teman-teman cabang, di beberapa cabang secara nasional. Kebetulan cabang kita kan sudah ada 8 cabang ya. Yang tersebarat di seluruh Indonesia. Lalu kita dibantu juga dari teman-teman dealer. Ya, yang ada di Makassar. AIP. Aditi Intif pertama. Sama di Medan. Sumber Andalas tuh. Ya. Dan teman-teman juga reseller ya. Ya, teman-teman broker reseller freelance kita rangkul juga. Jadi, hakunya yang nangani. Di selain kita bicara kantor cabang. Yes. Dengan tim sales yang ada. Ya. Jadi ada partner reseller. Semua lah. Di tangani. Semua penjualan. Semua penjualan gitu. Semua penjualan kita bantu handle juga. Gitu. Karena kita kan ya intinya saling bahu-membahu ya. Karena kepentingannya untuk bukan kepentingan pribadi. Gitu. Kepentingannya untuk perusahaan semuanya juga. Gitu. Untuk kerjasama tim lah. Oke. Jadi tadi di bilang apa? Profit maker tim. Ya. Profit maker tim. Betul. Jalan-jalan dari Mas Bojang. Oh. Iya sih. Tauan kompornya. Ya. Karena kan. Kalau kita bicara profit maker tim ya. Profit maker ya. Karena memang sebelumnya kan kita udah. Dari tahun ke tahun. Di tahun pertama itu kita ada dream team. Ya. Terus tahun kedua itu kita ada. Apa? Saya lupa lagi. Pokoknya ada dream team. The winning team. Ya. Sorry. The winning team. Sekarang profit maker. Profit maker tim. Ya. Karena memang. Ya. Kita mimpi dulu. Kalau mau sesuatu kan mimpi dulu sambil disolawatin. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Biasanya saya gitu disolawatin nih. Seperti itu. Ya. Abis itu kan goal. Berarti. Menang. Ya bukan berarti kita nomor satu. Tapi kita harus tetap belajar juga kan. Nah. Setelah itu. Kita. Setelah dua tahun berjalan. Kita. Apa namanya itu. Belajar lagi nih. Gimana caranya yang deal ini. Menjadi sebuah profit. Waktunya. Untuk memiliki profit. Mau. Waktunya. Mau. Ya secara. Ya profit lah semua. Walaupun gak bisa dikatakan. Dulu gak ada profit ya. Kalau dibilang. Dulu mungkin ada profit. Semuanya pasti ada lah. Gak menutup kemungkinan. Ada profit. Tapi kan. Kita kejar itu. Punya strategi masing-masing. Untuk. Sekarang lebih dimaksimalkan. Lebih dimaksimalkan. Kita ada strategi yang. Mungkin Jitu. Dari. Pak RDS ya. Karena Pak RDS kan baru join juga kan. Pertanggal 1 kemarin. Nah. Antara generasi. Masih. Sama generasi genset nih. Nah. Kolaborasi. Oh iya dong. Bisa nyambung. Harus nyambung. Hahaha. 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 Nah. Jadi dengan menangani. Penjualan secara nasional. Yes. Jadi positioning yang ada di Surabaya itu Jakarta. Enggak. Kalau saya dari awal Jakarta. Itu bakal di Jakarta. Iya. Kantor yang di Cideng Barat ya. Nomor 114. 115. Seperti itu. Yes. Nah ini dia. Kalau biar negaring movie. Walaupun kantor pusat di Jakarta. Tetep penanganan bisa dari. Eh di Surabaya. Penanganan bisa dari Jakarta. Ya. Ya itu. Kalau kita. Kita mau kerja sama tim. Bukan kerja. Pribadi ya. Perorangan. Iya. Semua pasti bisa pak. Seperti itu. Iya. Jadi tanggung jawab begini besar. Nggak bisa nongkrong pepon jeruk lagi. Oh. Kalau nongkrong tetep pada waktunya pak. Gitu kan. Waktunya kerja. Kerja. Waktunya pusing. Waktunya happy happy. Iya. Iya kan. Sering. Terus sering happy happy. Iya. Harus dong. Kita kan kerja itu harus siapa pak. Ya. Kalau kita. Dari pagi udah. Mumet nih. Wah. Gimana ya caranya. Oh mumet gitu. Sampai sore. Sampai selesai kerja. Mumet pak. Ruwet. Ruwet pasti. Tapi kalau dari pagi pas. Oh baru bangun. Santai. Iya kan. Nanti segala macam. Sambil. Berangkat kantor itu happy. Oh mau ada kerjaan nih. Kita kerjakan dengan happy. Insya Allah sampai malem nih pak. Iya. Hasilnya bakal happy pak. Iya. Karena itu. Udah saya sering lakukan pak. Tidak 7 hari belum pulang. Oh udah. Gak apa pak. Yang penting kan video kelamanya pak. Hahaha. Hahaha. Selama ini. Iya. Selama apa tuh. Hahaha. Outfit. Bojan krimis ini. Bawaannya rapi nih. Oh. Dengan tahun jauh mas sekarang. Outfit akan berubah atau bagaimana. Eh. Tandu. Rapi itu dalam hal apa. Saya. Kalau kemana-mana gak pernah rapi banget. Hahaha. Biasanya kan ada jazz. Oh. Itu apa namanya. Pameran ya. Ya. Ya pameran itu. Nah makanya. Kalau kita bicara outfit ya. Pastikan. Eh. Kalau itu-itu terus kan. Kita juga. Eh. Apa namanya itu. Bosen. Nah kita. Mencari sesuatu yang baru. Something new. Asik. Nah itu. Karena. Ini kan udah. Genset ya. Ya. Yang ditekanin. Genset. Jadi. Apa namanya itu. Kolaborasinya itu. Ya harus masuk. Santai. Ya kan. Jadi. Jangan dibikin. Ini aja. Jangan dibikin ruwet. Untang itu masih muda. Sombong. Oh. Ya Allah. Enggak lah. Nah. Eh. Terakhir. Mas Pudian kan biasanya ini. Sangat. Apa. Pandai ini mengajak. Oke. Sementara kita SPA. Hmm. Bagaimana mengajak teman-teman kita. Oke. Jadi teman-teman. Untuk pelaku usaha digital printing. Yang ada di Indonesia. UMKM Home Industry. Ya. Dan yang mau baru mulai. Mau baru mulai terjun ya. Baru mau terjun ke industri kreatif digital printing. Jangan lupa. Datang ke acaranya SPA. Surabaya Printing Expo. Tanggal 11 sampai 14. Juli ya. 2024. Di Grand City. Ya. Dan tentunya jangan lupa. Mampir ke bootnya Gading Murni. Ketemu Bojan Klimis. Ketemu Bojan Klimis. Harus dong. Sebetulnya selain UP kan banyak banget mesinnya ya. Ada Eco Solven. Solven. Sublim dan lain-lain. Pokoknya datang aja ke. Surabaya Printing Expo. Bootnya Gading Murni. Yang paling. Beda dari yang lain. Udah pastilah itu. Hahaha. Sobat Ji. Print Media PTK Leiser. Kita tunggu outfit terkini dari Bojan Klimis. Oh siap. Kuiputnya Pharaoh Danpゃ di recreate. Kuiputnya Pharaoh Danpya.